mob ini mungkin akan ditambahkan ke dalam game minecraft ya jadi di video kali ini aku bakal merekomendasikan mob yang akan mungkin di update atau bakal ditambahkan di versi selanjutnya ke dalam game minecraft ya guys ya mobnya itu apa aja langsung aja kita masuk ke mob yang pertama ya guys ya mob yang pertama disini ada badak guys yap jadi mob ini mob bisa dibilang mob pasif biasa dan disini kerennya ini sangat mirip banget seperti badak ya guys ya ada ini kalian bisa lihat ada tanduknya bercula gitu kan dan disini badak ini ukurannya besar dan dia bakal nge-spawn secara default di biome savana seperti kita tau biome savana ini minim dengan mob ya guys ya jarang banget kecuali domba atau sapi lah itu mob yang biasa aja tapi dengan ada kemuncaan badak ini mungkin bakal menambah sensasi minecraft menjadi lebih realistis dan kalau kalian pukul badak ini dia bakal marah guys auto langsung nyeruduk kita ya waduh mob yang selanjutnya ini bakal nge-spawn secara default di nether mob itu bernama soul feltur nah ini dia mobnya guys dia itu terbang kayak phantom tapi bedanya dia hanya only nge-spawn di nether aja guys di overworld kalian gak bakal menemukan mob ini mob ini sangat agresif dan dia itu mob hostile dia bakal nyerang piglin guys jadi dia itu musuhan dengan piglin dan sebenarnya untuk mob soul feltur ini itu hanya nge-spawn di biome soul soil ya guys ya kalau di biome ini itu gak bakal nge-spawn karena kenapa? karena seperti kalian lihat tadi mob ini sangat bermusuhan dengan piglin guys makanya dia tidak sesuai dengan nge-spawn di biome yang ini ya guys ya yang banyak dengan piglin yang nge-spawn itu gak bakal sesuai menangkan di soul soil itu jarang ada piglin yang nge-spawn paling gak itu bakal nge-spawn sekelenten ya guys ya nah ini dia contoh biome soul soilnya dia itu bakal banyak solusen kayak begini ini adalah rawa-rawa tempat dia nge-spawn dan dia bakal mengganggu piglin sama pemain untuk mengacau kita di nether ya guys ya waduh kalau ini beneran ditambahkan di minecraft makin susah dong kita di nether guys udah mana tantangannya dari piglin brood lagi ini lagi yang satu ini bisa terbang lagi guys bahkan guys juga ngeselin di minecraft ya tapi dengan datangnya mob soul feltern ini ini emang dari konsep ini sih keren banget sih kayak burung hantu gitu guys dan warnanya biru ya guys ya kalau kita pakai mode survival kita auto langsung dicari guys ya ini dia dan diserang waduh sakit banget guys nah itu dia guys dari mob yang kedua soul feltern dan dia bakal ngejar kita terus sampai kita matilah pokoknya guys tapi untuk itu aku bakal balik lagi ke overworld dadah selain dari mob soul feltern tadi ada lagi mob baru yang akan ditambahkan di nether guys yang bernama levitan levitan ini bakal nge-spawn di rawa-rawa lava ya dia bakal nge-spawn seperti ini dia malah tenggelam oke bentar mana dia ya ampun dia gak bisa berenang kah harusnya dia membantu kita untuk berenang di nether nah itu dia udah balik lagi kan ini dia ini kayak apa ya monster-monster jaman dulu gitu guys tapi dia itu hanya hidupnya di lava dan bisa kalian temukan di perairan lava seperti ini dan bukan hanya itu kalian bisa langsung kasih dia makan menggunakan larva ini kita kasih makan dan sampai muncul lope-lope nya setelah itu bisa kita kasih dia saddle dan bisa kita tunggangin guys dan mob ini juga ukurannya besar banget guys dan cocok banget dan dia langsung tenggelam gitu ke lava dan dia gak bakal mati di lava ya guys ya karena kehidupannya cuma di lava guys sama kayak si strider ini ya guys ya mob yang ketiga disini bernama kangguru iya jadi sekarang udah ada mob kangguru di minecraft guys dia bakal nge-spawn di savannah biome seperti ini sama kayak badak tadi tapi ini bedanya kangguru ini bisa kita breed dengan menggunakan carrot ya guys ya jadi kita bisa kasih makan carrot seperti ini sampai keluar lope-lope nya dan ini juga sampai keluar lope-lope nya dan dia bakalan langsung breeding oke kita bakal juga tunggu dia breeding tapi kita harus butuh beberapa waktu ya untuk proses breedingnya dan nanti dia bakal mengunculkan anak kecil seperti ini guys nah ini dia anak dari kangguru jadi anak kangguru bakal masuk ke dalam kantongnya jika dia tuh merasa terancam ya guys ya tuh lucu banget ya guys ya kalau kangguru ditambahkan di minecraft guys apalagi anaknya guys yang masuk ke dalam kantong indonya ya wow ini sangat keren banget guys please mojang tambahkan kangguru di minecraft ini sangat lucu banget dan bukan hanya itu guys kalian mau tau gak kalau kalian lihat disini kalau kalian bisa selesai kalian kasih makan dia bakal nurut sama kita guys bisa diajak duduk dan berdiri ya sama kayak wolf lah peliharaan minecraft lainnya bisa ajak kita jalan-jalan kemanapun setelah kita kasih makan gitu kan dia bakalan teleport-teleport juga kalau kita terlalu jauh guys nah aku udah ada armor disini nah kalau kita kasih dia armor guys caranya itu jongkok terus kalian tinggal masukkan armor ke dalam kantongnya dia langsung otomatis memakai armornya dong kalian bisa lihat waduh gagah banget ini kangguru dan bukan hanya itu kalau kalian nge-spawn khas disini atau mob hostel lainnya yang mengganggu kita di mode survival mob ini kangguru ini bakal ngelindungi kita dari serangannya itu guys tuh jadi bodyguard ya guys ya dan kita memiliki bodyguard secara gratis guys oke kita tunggu nah itu tolong aku tolong aku nah itu dia kanggurnya bakal marah guys tuh waduh ditendang guys disepak ya guys ya tuh guys makin OP guys ini yang kita butuhkan ya guys ya bukan wolf yang pake armor doang dan ternyata sama aja guys tidak memberikan damage ataupun pelindung atau defense yang bertambah enggak ya guys ya dan itu dia beberapa mob yang mungkin akan ditambahkan di minecraft guys ya mungkin aja bisa ditambahkan dan mungkin tidak ya guys ya ini tergantung dari mojang itu sendiri guys dan ini guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian nonton jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan save video ini dan sampai lagi di video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax